Oke ya guys, kali ini saya mau memperbaiki iPhone 5 ya, yaitu salah satunya mengganti layar atau LCD-nya Tapi jangan lupa guys, yang ini-ini, ini ya, baik, kita lihat yuk Oke, sebelum kita mulai, ini LCD barunya ya, nah alat-alatnya seperti ini Ini berbentuk segitiga macam pick guitar ya, ini berkatnya Ini driver kecil atau obeng kecil yang berbentuk bintang ya, disininya Ini fungsinya buat membuka baut disini nantinya Nah, lalu plus driver atau obeng plus ya Nah, ini pincer Ya, lalu ini buat ngebuka kabel fleksi ini nantinya ya Lalu ini magnet board Fungsinya buat meletakin baut yang ada nantinya supaya nggak berhamburan Oke ya, nah jadi, terserah teman-teman ya, mau meletakinnya pakai apa Asal ingat aja nantinya, oke ya Oke guys Sebelum kita masuk ke pengerjaannya, kita kerjain, kita matiin dulu ya Nah, sekarang kita buka baut ini Kita sekarang buka layarnya, gunakan perekat ini Oke, nah seperti ini dia Kita buka bracket ininya Nah, ya guys Lalu kita buka kabel fleksi ini guys Oke Sudah terbuka Oke, kita kesampingkan dulu ini Kita membuka Ini cover Home button-nya guys Kita buka ini guys Apa namanya, speaker Kita buka ini Ada baut berapa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke guys Terima Sekarang kita ambil yang baru Ini kita kesampingkan Nah Disini ya Disini Kita masangnya super ekstra Hati-hati guys Ya Nah Terlalu, mungkin terlalu rumit Tapi mungkin yang biasa Yang gampang lah Terima kasih Next Next Sekarang kita pasang ini Home button Guys Sekarang kita ambil Main body nya Disini guys Saya harus super Extra hati-hati Untuk pemasangan kabel beksi ini Oke guys Nah setelah kita pasang ini semua Kita coba dulu Nyala atau tidak Oke Berfungsi Jadi sudah selesai ya Nah kita latihkan kembali Oke Nah sekarang kita pasang Board ini guys Tapi sebelumnya Pastikan dulu Benar-benar sudah rapat Atau belum Nah seperti ini guys Karena tombolnya kepencet Nyala lagi dia guys Sudah gapapa Lanjut Oke guys Sudah selesai ya Inilah Oke guys Itulah tadi hasilnya ya Silahkan tulis pendapat Saran dan ide-ide Di kolom komen bawah ini Ya semoga bermanfaat ya Thank you for watching See you next time And Bye bye